Cersil kisah tiga negara jilid 59. Malam itu si Mas yang telah tiba di kemahnya dan sekarang sedang berbaring di tendanya merasakan sakit pada bekas luka operasinya yang ada di bawah matanya. Tendanya saja dijaga oleh beberapa ratus pasukan berbaju zirah lengkap. Saat itu Deng Ai belum tiba di sana dengan pasukannya. Pada tengah malam, si Mas mendengar bunyi keributan dan bertanya pada pengawalnya apa yang sedang terjadi. Mereka menjawab, ada pasukan musuh yang datang menyerang dari utara dan mengalahkan pertahanan kita. Pemimpin pasukan itu terlalu tangguh untuk siapapun menghadapinya. Si Mas sangat gelalisah dan akibatnya luka operasinya terbuka kembali sehingga darah mengalir dan rasa sakitnya luar biasa tak tertahankan. Wen Yang dan pasukannya segera menyerang membabi buta. Dia segera bergerak menuju ke tengah perkemahan karena tidak ada yang berani menahannya. Tetapi setelah beberapa saat dia tidak melihat tanda kedatangan ayahnya, Wen Yang sangat khawatir dan dia saat ini harus menghadapi hujan anak panah dalam perjalannya menuju tenda di tengah perkemahan itu. Kira-kira menjelang subuh dia mendengar teriakan pasukan dan dia berpikir bahwa ini mungkin adalah pasukan ayahnya. Tetapi teriakan itu berasal dari arah utara yang mana seharun sya berasal dari arah selatan jika memang ayahnya yang tiba. Dia segera berkuda untuk melihat pasukan siapa yang tiba, ketika dia naik ke atas tempat yang tinggi dia melihat ada pasukan tiba dengan cepat seperti angin ribut menghampirinya. Pasukan itu bukanlah pasukan ayahnya tetapi pasukan Wei yang dipimpin Deng Ai. Deng Ai segera berkuda ke depan pasukannya dan berteriak, pemberontak, jangan lari kau. Wen Yang memang tidak berniat untuk mundur. Dia segera menerjang lawannya itu dan mereka bertarung sebanyak 50 jurus tanpa ada satu pun yang menunjukkan tanda kekalahan. Kemudian ketika pertarungan itu sedang berlangsung, pasukan Wei menyerang dengan kekuatan penuh sehingga pasukan Wen Yang mulai kewalahan dan lari. Akhirnya Wen Yang menemukan bahwa dirinya tinggal seorang diri. Dia segera mencari jalan keluar dan membunuh ratusan prajurit Wei yang menghalangi jalannya. Dia pergi menuju arah selatan, tetapi dia dikejar oleh ribuan prajurit Wei. Mereka terus mengejarnya hingga di dekat jembatan loja di mana tampaknya di sana mereka akan dapat menangkapnya. Wen Yang yang melihat posisinya terdesak segera menghentikan pelariannya dan berbalik. Dia segera mengeluarkan pecut bajanya dan malah menerjang kembali ke arah pasukan Wei. Kemana pun dia pergi, potongan tubuh dan darah bercucuran, kuda-kuda dan prajurit-prajurit Wei membukit dan darah mengalir seperti air sungai. Akhirnya pasukan Wei yang lain tidak berani mendekat, para jenderal-jenderal Wei yang melihat wajah Wen yang penuh berlumuran darah seperti melihat dewa kematian dan akhirnya mereka mundur. Wen Yang melanjutkan perjalannya tanpa dikejar satu orang prajurit Wei. Kemudian para jenderal Wei berkumpul dan berkata, dia hanya seorang diri dan memukul mundur ribuan prajurit kita. Tetapi jumlah kita lebih banyak, kita akan malu jika kabar ini didengar orang. Segera mereka kembali dan mencoba mengejar Wen Yang. Akhirnya Wen Yang terkejar juga dan Wen Yang kemudian berbalik dan berteriak, kalian ini sungguh bodoh. Apakah kalian ingin datang mengantar nyawa? Sekali lagi Wen Yang menerjang ke arah pasukan Wei dan membunuh ratusan prajurit. Kejadian ini sama seperti sebelumnya di mana potongan tubuh dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Akhirnya pasukan Wei mundur dan kali ini mereka benar-benar tidak berani mengejarnya lagi. Kejadian ini akhirnya mengingatkan para orang-orang di Wei dengan apa yang dilakukan Zhao Yun ketika berada di Dan Yang di mana seorang diri lolos dari ratusan ribu prajurit Wei. Wen Kim tidak pernah sampai di tempat tujuannya. Di dalam kegelapan dia kehilangan arah sehingga pada pagi harinya dia baru bisa menemukan arah dan kembali. Dia melihat tanda-tanda pertempuran dan pasukan Wei yang memenangkannya, dia segera mengerahkan pasukannya ke Sochun. Komandan YIN Damo yang menemami Simasi pada ekspedisi kali ini sebenarnya bukanlah bawahan Simasi, dia adalah orang kepercayaan Chao Suang dan dia masih menyimpan dendam atas kematian tuanya itu. Dia tengah menunggu kesempatan untuk membalas dendam dan sekarang dia melihat Simasi sangat sakit maka dia berpikir untuk memastikan kehancuran Simasi dengan menjadi sekutu Wen Kim. Akhirnya dia bertemu dengan Simasi dan berkata, Wen Kim tidak memiliki niat memerontak, dia dihasut oleh Guan Kiyo Jian. Jika kau mau mengijankan aku pergi dan berbicara padanya maka dia akan bekerja untukmu. Simasi mengijankan dia mencoba dan YIN Damo kemudian segera pergi untuk menemui Wen Kim. Ketika YIN Damo bertemu Wen Kim yang sedang dalam perjalanan ke Sochun dia berkata, apakah kau mengenali aku? Wen Kim awalnya titka mengenalinya. YIN Damo kemudian melepaskan helemnya sehingga wajahnya sekarang kelihatan dan berkata, Chuan Wen Kim mengapa kau tidak berhenti sebentar untuk berbicara? Kemudian setelah tenda disiapkan, YIN Damo dan Wen Kim mulai berbincang-bincang. YIN Damo menjelaskan pada Wen Kim bahwa Simasi sudah sakit keras dan akan segera meninggal, dan dia menginginkan agar Wen Kim bekerja sama dengannya. Tetapi Wen Kim tidak mengerti maksud YIN Damo dan dia memamki YIN Damo serta mengancam akan memanahnya. YIN Damo hanya dapat kembali dengan sedihnya. Ketika Wen Kim tiba di Sochun, dia melihat bahwa kota itu telah diduduki pasukan WI di bawah Zuge dan, dia berusaha untuk pergi ke Xiang Cheng tetapi tiga pasukan di bawah Huzun, Wen Ji dan Deng Ai mengejarnya dan menyerangnya. Dia merasa bahwa pasukannya tidak akan mungkin dapat menahan serangan ini, akhirnya dia memutuskan pergi ke WI dan bekerja pada Sanchun. Guan Kyu Jan yang berada di Xing Cheng telah mendengar bahwa kota Sochun telah jatuh dan Wen Kin telah gagal serta kabur Kewu. Sementara tiga pasukan WI akan segera datang dan mengepung kotanya. Dia kemudian mengumpulkan pasukannya dan segera keluar untuk mencoba peruntungannya. Ketika dia keluar dari kota, pasukannya akhirnya bertemu dengan Deng Ai. Guan Kyu Jan meminta Geyong untuk menantang Deng Ai, tetapi Geyong langsung tewas hanya dalam satu jurus oleh Deng Ai. Pasukan Geyi segera menyerang dan Guan Kyu Jan melawan dengan gagah berani, tetapi pasukannya akhirnya menjadi kacau. Pasukan lainnya di bawah Wang Ji dan Huzun akhirnya tiba dan sekarang Guan Kyu Jan benar-benar terkepung. Dia segera mencari jalan keluar dan akhirnya bersama dengan satu-dua orang berkuda dia melarikan diri ke Seng Ksian. Di kota Seng Ksian, Gubernur Song Bai menerima Guan Kyu Jan. Di dalam perjamuan Guan Kyu Jan berusaha menghilangkan kesedihannya dengan meminum arak sampai mabuk berat. Ketika dia telah tidak sadar maka dia dibunuh oleh Song Bai. Kepalanya diserahkan kepada Wei sebagai bukti dan pemberontakan ini pun berakhir sudah. Kedamaian kembali di selatan Sungai Huai. Penyakit Sima Si semakin memburuk dan tampaknya kesembuhan sudah mustahil. Dia kemudian memanggil Zuge dan ke dalam kemahnya dan memberinya gelar jeneral yang menaklukan timur serta komandan seluruh pasukan di Yang Zou. Segera setelah itu paskan kembali ke Ksucang. Sima Si mulai mengalami halusinasi. Setiap malam dia merasa gelisah dengan penampakan tiga pejabat yang pernah dibunuhnya, Zhang Qi, Li Feng dan Xia Houksuan. Dia tahu bahwa ajalnya telah mendekat. Dia segera memanggil adiknya, Sima Zou yang segera datang untuk mendengarkan wasiat terakhir. Kata Sima Si, tanggung jawab kita sungguh berat. Tidak ada yang dapat memberikan ketenangan. Kau harus terus melanjutkan rencanaku dan juga kebijakanku. Kau harus sangat berhati-hati dalam mempercayai orang lain jika tidak maka kau akan membawa kehancuran kepada seluruh keluarga kita. Kemudian Sima Si menyerahkan setempel jabaran kepada Sima Zou. Sima Zou masih menanyakan beberapa pertanian tetapi dengan erangan yang panjang akhirnya Sima Si meninggal dunia. Saat itu adalah buan kedua pada tau kedua masa Zheng Yuan, tahun 256 AM. Sima Zou memberitahukan pada Kaisar Wei mengenai hal ini dan Kaisar kemudian mengeluarkan titah husu agar Sima Zou tetap berada dik sucang untuk berjaga jika Wu menyerang. Perintah ini sebenarnya tidak disukai oleh Sima Zou tetapi dia merasa ragu untuk melakukan sesuatu. Sima Zou meminta pendapat Zheng Hui yang berkata, kematian kakakmu telah menguncang negara ini. Jika kau tetap berada di sini maka suatu hal akan terjadi di ibu kota dan itu akan merugikan mi. Jika saat itu terjadi maka semuanya sudah terlambat. Segera Sima Zou meninggalkan ksucang dan berkemah di sungai Luo. Manuver ini mengelisahkan Kaisar Wei, Chao Mao. Akhirnya Chao Mao mengirim wangsu dengan titah mengangkat Sima Zou sebagai wali negara dengan kekuasaan dapat mengontrol seluruh departemen dan juga kementerian. Sima Zou datang ke Luo yang untuk berterima kasih kepada Kaisar. Setelah ini semua urusan apapun harus melalui dan sepengetahuan Sima Zou. Ketika berita ini sampai ke Changdu, Jiang Wei berpikir bahwa saatnya telah tiba untuk memulai ekspedisi lagi, jadi dia menuliskan surat kepada Kaisar Liu San. Sima Zou baru saja meninggal dan Sima Zou yang mengantikan posisinya tidak akan dapat meninggalkan Luo yang sampai dia mengkonsolidasikan posisinya. Oleh karena itu aku memohon agar diizinkan untuk menyerang Ngai. Kaisar Liu mengizinkan dan akhirnya pasukan dikerahkan. Tetapi Zheng Yei, General yang menguasai Barat, menentang keputusan ini dan berkata, subukanlah negara besar dan sumber dayanya tidak banyak. Oleh karena itu ekspedisi yang mahal seperti ini harus dihindarai. Kebijakan negara harusnya meningkatkan kualitas kehidupan penduduk kita. Berpikir yang terbaik untuk prajurit dan penduduk, itu adalah jalan untuk mempertahakan negara. Kau salah, sebelumnya Perdana Menteri kita yang hebat, Zou Ge Liang, telah melakukan enam kali ekspedisi untuk menyerang ke utara tetapi gagal untuk mencapai tujuannya ini. Sayangnya dia meninggal tanpa menyelesaikan tugas ini. Tetapi dia telah berpesan padaku untuk terus melanjutkan upaya ini dan aku harus setia serta menunjukkan bahwa aku dapat melaksanakan perintahnya. Jika aku gugur dalam usahaku ini maka aku akan gugur tanpa penyesalanan. Sekarang ini adalah kesempatan kita dan jika kita melewatinya aku tidak berpikir kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Yang kau katakan benar. Mari kita mengirim pasukan kavalri ringan ke bawahan untuk merebut nanan dan dengan begitu maka kita akan menjadikan tempat itu markas pasukan kita. Kemudian Seng Yei berkata, penundaan akan menyebankan kekalahan. Kita harus menuruti prinsip berperang di dalam buku perang, seranglah di mana musuh tidak siap dan munculah di mana mereka tidak mengharapkan kita ada. Serangan yang cepat akan membuat pasukan Wei terkeju dan kita akan mendapatkan keberhasilan. Akhirnya Jiang Wei memimpin 50 ribu prajurit menuju Baohon. Ketika dia sampai di sungai Yeao, metu-metu melaporkan kedatangan Wang Jing, penjaga kekaisaran wilayah Yongzhou yang membawa 70 ribu prajurit untuk menghadangnya. Jiang Wei memberikan perintah kepada Zhang Yei dan Xia Houba dan setelah mereka bergerak dia segera membawa pasukan utamanya menuju sungai Yeao. Wang Jing maju ke depan untuk berbicara pada Jiang Wei. Wang, Sudan Wei sekarang telah menjadi tiga negara. Kenapa kau terus menyerang perbatasan kamu berulang kali? Jiang Wei berkata, karena si masih menurunkan takhtatuannya tanpa karena yang jelas dan ini membuat negara tetangga bersatu untuk menghukum perbuatan itu. Lebih lagi, negerimu adalah negeri musuh yang sejak dahulu seharusnya menjadi milik Han. Kemudian Wang Jing berbalik dan berkata keempat jenderalnya, Zhang Ming, Huayang, Liu Dan dan Zhaufang, kalian lihat bahwa musuh menempatkan pasukannya di depan sungai jadi pasukannya harus menang atau tenggelam. Walaupun Jiang Wei ini gagah berani tetapi kita lebih banyak daripada mereka dan kita bersama dapat menyerangnya dan memaksanya mundur. Keempat jenderal itu berkuda 2-2 dan menyerang Jiang Wei. Jiang Wei berusaha menahan beberapa serangan, tetapi akhirnya dia segera mundur ke kemahnya. Saat ini Wang Jing memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang. Jiang Wei kabur menuju sungai. Setelah dia mendekat ke sungai dia berteriak, bahaya telah tiba, jenderal. Sekarang kalian harus melakukan yang terbaik. Jenderalnya keluar dari tempat persembunyian di sisi-sisi 2 jalan dan menyerang pasukan Wei yang terkejut. Pasukan Ksia Houba dan Zeng Yei terus menekan pasukan Wei hingga akhirnya mereka mundur dan terdesak. Jiang Wei berserta pasukan utama segera membantu penyerangan dan membuat pasukan Wei tambah kebingungan. Mayat-mayat bergelimpangan sejauh 10 li dari tepi sungai. Wen Jing dan 100 orang berkuda berusaha kabur ke Didao, setelah masuk ke kota itu dia segera mengunci gerbang dan bertahan. Setelah Jiang Wei membagikan hasil pampasan perang dan memberikan jamuan selamat kepada pasukannya, dia berencana untuk menyerang Didao, tetapi Zeng Yei mendontang usulan ini. Jenderal kau telah memenangkan pertempuran hari ini. Jika kau mencoba menyerang lagi maka kita hanya seperti menambahkan kaki pada ular. Kata Jiang Wei, ketika pasukan kita kalah dahulu, mereka tetap ingin menguasai kembali seluruh daerah utara. Sekarang musuh kita telah dikalahkan dan semangat pasukannya telah jatuh. Kota ini dapat dengan mudah kita rebut jadi kau tidak perlu lagi menjatuhkan semangat pasukan kita. Akhirnya diputuskan Unut menyerang Didao walaupun Zeng Yei tetap memprotesnya. Chantai, komandan Yang Zhou sedang ingin untuk memalaskan kekalahan Wang Jing ketika Deng Yei tiba dengan pasukannya. Chantai menyambutnya dan kemudian Deng Yei berkata bahwa dia membawa titah kaisar untuk membantu mengalahkan pasukan Su. Deng Yei menjelaskan rencana ya, mereka mendapatkan kemenangan di sungai Yeo dan jika mereka berhasil mendapatkan bantuan dari suku Kiang untuk melakukan kekacauan di daerah barat laut dan di sekitar perbatasan utara maka kita akan celaka. Jika mereka tidak berpikir seperti itu dan berusaha merebut Didao mereka hanya akan merbuang dua tenaga saja untuk merebut tempat itu. Kita akan menempatkan pasukan kita di sekitar Gunung Siang Ling sehingga kita dapat memperhatikan mereka dan menyerang mereka jika ada kesempatan. Dengan begini kita akan mendapatkan kemenangan. Rencana ini sungguh baik. Kemudian dua nol kelompok pasukan yang masing-masing lima puluh orang dan mereka diperintahkan untuk menuju daerah Tenggara di Dao dan bersembunyi di Lembah Dua. Mereka diperintahkan untuk memasang berbagai bendera dan lambang dua pasukan Woi serta membunyikan genderang perang jika mereka melihat pasukan sumelintas serta harus membuat api unggun raksasa ketika malam tiba. Sementara itu Chantai dan Deng Ai dengan 40 ribu prajurit menuju ke arah pasukan Su. Pasukan Su sedang bergerak ke Didao dan melakukan pengepungan kesekeliling kota. Tetapi kejatuhan kota itu tampaknya masih sangat jauh dan Jiang Woi mulai ragu. Dia berpikir bahwa rencananya tidak seperti yang dibayangkan. Tiba-tiba salah satu prajurit berkudasu datang melaporkan, dua pasukan musuh mendekat dengan cepat, yang satu dipimpin oleh Chantai dan yang lain oleh Deng Ai. Jiang Woi segera memanggil Xiaohu Bayang berkata, aku telah menceritakan mengenai Deng Ai kepadamu berulang kali. Dia ini sangat gagah berani juga penuh siasat dan strategi, dia juga suka mempelajari topografi militer. Dan karena dia telah tiba maka kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk menghadapinya. Jiang Woi berkata, kita akan menyerang sebelum dia bisa beristirahat dan pasukannya pasti sangat kelelahan saat itu. Zhang Yei diperintahkan untuk tetap melanjutkan pengepungan sementara itu Jiang Woi dan Xiaohu Bayang menghadapi pasukan Woi. Jiang Woi menghadapi Deng Ai dan Xiaohu Bayang menghadapi Chantai. Sebelum Jiang Woi bisa berpergi jauh, tiba-tiba dia mendengar suara ledakan dan segera bunyi genderang perang terdengar serta api besar terlihat di kejauhan dan Jiang Woi melihat berbagai bendera serta panji-panji perang Woi di sekelilingnya. Aku telah jatuh ke dalam perang Kap Deng Ai, kata dia. Dia segera mengirim perintah kepada Xiaohu Bayang dan Zhang Yei untuk mundur segera dan dia akan menjaga barisan paling belakang. Ketika Zhang Yei dan Xiaohu Bayang telah mundur, dia mengikuti mereka sampai ke Honzong. Jiang Woi terus mendengar suara pasukan musuh mengejar mereka dan juga bendera-bendera musuh tetapi musuh tidak pernah menyerangnya. Setelah pasukan su berhasil sampai di Honzong baru dia mengetahui bahwa semua itu ternyata hanyalah taktik Deng Ai saja dan sebenarnya tidak pernah ada pasukan yang bersembunyi atau mengejarnya. Dia berkemah di Zhongti dan untuk jasanya serta kesuksesan di sungai Yeao, Jiang Woi dianugerahi pangkat wali negara dan segera perayaan berlangsung. Segera setelah perayaan itu berakhir, dia mulai membicarakan lagi mengenai ekspedisi menyerang Ngai, Zuge dan melawan Simazau. Jiang Nei berkemah di Zhongti. Pasukan Nei berkemah di sekitar di Dao. Wenjing menyambut Chantai dan Deng Ai dan mempersiapkan perjamuan untuk merayakan keberhasilan mengalahkan pasukan Su. Kemudian Chantai menulis laporan kepada Kaisar Chao Mao yang mengambarkan kehebatan dari Deng Ai. Kaisar Chao Mao lalu memberikan Deng Ai gelar jenderal yang menenteramkan barat. Untuk menjaga keamanan di sana maka Deng Ai diperintahkan untuk menjadi komandan menjaga daerah barat. Dia dan Chantai ditempatkan di Yangzhou dan Liangzhou. Setelah Deng Ai berterima kasih pada Kaisar, Chantai kemudian mengadakan lagi jamuan besar untuk menghormatinya dan dia berkata, Jiang Wei melarikan diri di malam hari karena sekarang dia patah semangat dan tentunya dia tidak akan berani untuk kembali. Aku pikir Deng Ai akan kembali, jawab Deng Ai dengan tersenyum. Aku dapat memberikan lima alasan kenapa Deng Ai akan melakukannya. Oh haha, begitukah? Tanya Deng Ai keheranan. Yang pertama, walaupun pasukan Su sudah mundur tetapi mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi sedangkan pasukan kita adalah pasukan yang jauh dari keluarganya sehingga kurang begitu bersemangat. Yang kedua pasukan Su ini telah dilatih dan diberikan semangat yang tinggi oleh Zuge Liang serta mudah sekali dimobilisasikan. Sedangkan jenderal kita berasa dari berbagai daerah yang jauh dengan berbeda dua masa kerjanya serta pasukan kita berbeda-beda kemampuannya sehingga sulit untuk dimobilisasi. Yang ketiga, pasukan Su sering menggunakan perahu untuk bergerak sehingga mereka lebih cepat sampai di daerah kita dan dalam keadaan yang masih segar. Pasukan kita sangat lemah di air dan lebih sering berjalan kaki di darat dan ini membuat letih pasukan kita. Yang keempat, di Dao, Longxi, Nanan dan Kisan adalah tempat yang cocok untuk bertahan ataupun dijadikan basis penyerangan, oleh karena itu pasukan Su dapat menyembunyikan niat mereka dan menyerang kapan saja mereka mau. Sedangkan kita harus menjaga banyak titik dan mempertahankannya sehingga pasukan kita terpecah-pecah. Dan yang kelima, jika mereka datang menggunakan jalur Longxi dan Nanan maka mereka akan mendapatkan supli makanan dari pasukan Qiang dan jika mereka memilih melewati Qishan maka mereka akan mendapatkan ladang gandum di sana. Kelima alasan inilah yang membuatku yakin bahwa mereka akan kembali menyerang. Chantai sangat terkesima mendengar penjelasan ini dari Deng Ai. Tuan, pandanganmu sungguh seperti dewa. Aku pikir kita tidak perlu khawatir dengan musuh lagi jika kau ada di sini. Kedua orang itu langsung menjadi sahabat baik walaupun perbedaan usia yang sangat jauh di antara mereka. Deng Ai menghabiskan waktu melatih tentara serta mengamati titik dua strategis untuk menempatkan pasukannya. Sementara itu di Zhongti di dalam sebuah perjamuan, Jiang Mei kembali menyarankan untuk menyerang Nga Ai. Tetapi asisten sekretariat negara, Fan Jian menentang usulan itu, Jenderal, kau telah gagal berulang kali dalam ekspedisimu, kau belum pernah mendapatkan kemenangan yang utuh. Tetapi sekarang musuh di sungai Ye Aok telah mengakui kehebatanmu dan kenapa kau masih tidak puas juga? Kesempatan untuk berhasil sangat kecil dan kau mempertaruhkan apa yang telah kau dapat ini. Jiang Wei menjawab, kau hanya berpikir mengenai hal-hal sederhana saja tetapi kau tidak melihat bahwa kita memilih kelima alasan untuk menang. Lalu orang-orang di sana bertanya apa kelima alasan itu. Yang pertama, semangat pasukan tentara WI sedang jatuh karena mereka terlalu lama belum dirotasi, sementara pasukan kita sedang tinggi. Jika kita menyerang maka kita akan mendapatkan keberhasilan. Yang kedua, pasukan kita dapat bergerak menggunakan peraudan oleh karena itu pasukan kita tidak akan letih, berbeda dengan pasukan WI yang lebih banyak berjalan kaki sehingga ketika mereka berhadapan dengan kita maka mereka sudah keletihan. Yang ketiga, pasukan kita sudah dilatih dengan sangat baik sedangkan pasukan mereka banyak yang baru saja direkrut. Pasukan mereka hanya seperti hewan gembalaan saja dan tidak perlu ditakuti. Yang keempat, kalau kita melewati kisan maka kita dapat memanen gandum untuk makanan di musim gugur ini. Sedangkan alasan yang kelima, mereka harus mempertahankan banyak wilayah sehingga pasukan mereka terpecah-pecah sementara kita dapat memfokuskan satu serangan dan mereka akan sulit untuk mengumpulkan bantuan. Jika kita kehilangan kesempatan ini maka apakah kau pikir akan ada kesempatan yang lebih baik? Ksiahoba berkata, Deng Aim masih sangat muda, tetapi dia sangat pandai dan licik. Dia pasti akan berusaha mati-matian mempertahankan daerahnya. Kemenangan tidak akan mudah diraih kali ini. Kenapa aku perlu takut dengannya? Kau tidak seharusnya menganggap musuh lebih baik dari kita. Tetapi walaupun begitu aku telah memutuskan dan kita akan merebut daerah Baratung I, kata Jiang Wei. Tidak ada yang berani lagi membantah Jiang Wei dan dia sendiri yang memimpin langsung pasukannya. Akhirnya seratus ribu pasukan Su bergerak dari Zhongti ke Kisan. Sebelum mereka sampai di Kisan, pasukan pengintai melaporkan bahwa daerah perbukitan di sekitar tempat itu sudah dikuasai oleh pasukan Wei. Jiang Wei kemudian melihat sendiri hal ini dan dia melihat ada sembilan perkemahan melintang seperti naga dan posisinya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Xiaoba berkata benar mengenai orang ini. Rencana perkemahan seperti ini sungguh sempurna, hanya orang seperti Tuan Zuge Liang saja yang dapat membuat yang lebih baik dari ini. Setelah kembali ke dalam pasukannya, dia berkata pada para jenderalnya, mereka pasti tahu aku akan datang dan aku pikir pasti Deng Ai berada di daerah ini juga. Sekarang beberapa dari kalian harus bergiliran menjaga daerah ini dan mengirimkan laporan padaku setiap harinya. Kalian harus merubah dua warna bendera dan pakaian kalian sehingga hal ini akan mengalihkan perhatian musuh. Sementara aku akan menuju Daong Ting dan menyerang Nanan, kata Jiang Wei. Baosu segera mendirikan perkemahan di tempat itu sementara pasukan utama dipimpin Jiang Wei bergerak menuju Daong Ting. Segera setelah Deng Ai mendengar musuh terlihat berada di kisan, dia segera membangun perkemahan di sana bersama Chantai. Tetapi sepuluh hari telah berlalu tanpa ada satu pasukan pun yang menyerangnya, dia segera mengirim metu-metu untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Mereka tidak dapat menemukan apapun dan Deng Ai pun akhirnya naik ke atas puncak gunung untuk melihat sekelilingnya. Dia berkesimpulan dan berkata pada Chantai, Jiang Wei pasti tidak berada di kemahnya. Dia pasti sedang dalam perjalanan merebut Nanan. Pasukan di kemasu itu pasti hanya sebagai pengalih saja. Jadi Jenderal aku sarankan kau menyerang pasukan Sudikisan ini. Jika berhasil maka kita akan memotong jalan mundur Jiang Wei dan aku akan mencoba untuk mengambil kembali Nanan dari angan musuh. Aku akan pergi melalui jalur Gunung Wuchang dan jika musuh melihat aku di sana maka mereka akan mencoba mengambil Sang Gui. Di dekat tempat itu ada sebuah lembah bernama Lembah Kelam. Tempat itu merupakan tempat yang tepat untuk pasukan penyerga di mana aku akan menunggu Jiang Wei di sana untuk menyerang Gunung Wuchang. Chantai kemudian menjawab, aku telah 20 tahun hidup di tempat ini dan tidak pernah tahu bahwa ada begitu banyak kemungkinan penempatan pasukan di daerah ini. Kau sungguh luar biasa. Akhirnya Deng Ai bergerak menuju Nanan dan segera mereka tiba di Gunung Wuchang di mana di sana mereka mendirikan kemah. Dia mengirim anaknya Deng Zhong dan Si Zuan, masing-masing memimpin 5.000 prajurit untuk bersembunyi di Lembah Kelam. Sementara itu Jiang Wei sedang bergerak di antara Dang Ting dan Nanan. Di dekat Gunung Wuchang dia berkata Pak Syahouba, bukit itu adalah tujuan kita, aku khawatir Deng Ai telah merebut tempat itu. Pasukan Su diperintahkan untuk segera bergegas, Jiang Wei sangat ingin untuk mencapai bukit itu sebelum musuh tiba. Tetapi ternyata dia sudah terlambat. Dia mendengar bunyi ledekan dan juga genderang perang serta bendera-bendera dan panji-panji perang bertebaran, semuanya adalah panji-panji ungei dan di salah satu panji-panji itu terdapat bendera besar bertulis Kandeng Ai. Hal ini sungguh mengecewakan dia, pasukan Su akhirnya tertahan dan pasukan Wei turun dari berbagai arah untuk menyerang mereka. Jumlah pasukan Wei terlalu besar bagi pasukan Su untuk memukul mundur mereka. Akhirnya pasukan garis depan Su harus mundur dan ketika pasukan utama Su tiba pasukan Wei telah kembali mundur ke atas bukit. Jiang Wei segera menuju bukit itu dan menantang bertempur, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Pasukan Su mulai memaki-maki pasukan Wei tetapi mereka gagal memprovokasi pertempuran. Ketika pasukan Su mulai mundur, genderang pasukan Wei terdengar tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Jiang Wei kemudian memimpin pasukannya kembali untuk menaiki bukit, tetapi pasukan Wei melemparkan batu-batuan dan balok dua kayu untuk menahan pasukan Su. Akhirnya pasukan Su terpaksa mundur. Keeskan harinya pasukan Wei menyerang pasukan Su dengan tujuan membakar kereta-kereta persediaan pasukan Su. Pertempuran berlangsung dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Jiang Wei melihat bahwa posisinya tidak menguntungkan akhirnya mundur dan dia mendiskusikan rencana baru dengan Ksia Houba. Karena kita tidak dapat merebut nanan maka rencana terbaik kita adalah menyerang Sang Gui. Dia meninggalkan Ksia Houba untuk mengawasi bukit itu dan dia memimpin pasukan veteran untuk menuju Sang Gui. Mereka bergerak sepanjang malam dan mereka tiba di lembah kelam pada subuhnya. Lembah ini sungguh berbahaya, jika setelah kita memasukinya dan ada pasukan musuh memblokade mulut bukit ini maka kita akan menyesal. Sementara dia masih ragu untuk melanjutkan atau mundur, pasukan pengintai datang melaporkan, Kami melihat ada awan debu di sekitar bukit, tampaknya ada pasukan musuh yang bersembunyi di tempat ini. Akhirnya perintah diberikan untuk mundur. Pada saat itu pasukan Si Zuan dan Deng Zhong keluar untuk menyerang. Jiang Gui akhirnya mencoba melawan dan mundur pelan dua. Kemudian Deng Ai sendiri dengana pasukannya muncul dan pasukan Su harus melawan musuh dari tiga arah. Mereka sudah sangat terdesak sampai Ksia Houba datang membawa pasukannya dan akhirnya selamatlah Jiang Gui. Jiang Gui mengusulkan untuk kembali ke kisan tetapi Ksia Houba menjawab, Kita tidak dapat kembali ke sana karena Chantai telah menghancurkan pasukan Bawosu dan dia telah terbunuh. Sekarang yang dapat kita lakukan hanyalah kembali ke Honzhong. Karena dia tahu bahwa tidak mungkin lagi bisa melewati jalur Dongting maka Jiang Gui memutuskan menggunakan jalan setapak untuk kembali ke Honzhong. Deng Ai terus mengejarnya dan menyerang pasukan Su di mana saja terlihat. Jiang Gui mengirim pasukan lainnya untuk bergerak lebih dahulu sementara dia akan menjaga pasukan paling belakang. Segera Chantai tiba dan menyerang Jiang Gui. Jiang Gui dan pasukannya terkepung dari semua arah. Dia bertempur dengan gagah berani tetapi tidak berhasil menemukan jalan keluar. Dia dan kudanya sudah sangat kelelahan ketika Zhang Ni yang mengetahui bahwa pasukan Jiang Gui terdesak segera datang membantunya. Zhang Ni membuka jalan untuk Jiang Gui, tetapi dalam pertempuran yakni tidak seimbang itu Zhang Ni harus mengorbankan nyawanya menahan celah bukit agar pasukan Gui tidak dapat mengejar pasukan Su. Akhirnya Jiang Gui dapat juga tiba di Honzhong. Setelah berhasil mengalahkan musuh, Chantai dan Deng Ai mengadakan perjamuan kemenangan dan membagi-bagikan hadiah bagi para prajuritnya. Chantai mengirimkan lagi surat ke ibu kota yang menceritakan bagaimana Deng Ai dengan sangat hebat dapat mengalahkan pasukan Su. Sima Zhao memberikan kenaikan pangkat pada Deng Ai dan juga gelar kebangsawanan. Deng Zhong juga mendapatkan imbalan atas jasa-jasanya di pertempuran kali ini. Pada saat itu nama era Dwi baru diganti dari tahun ke-3 masa Zhang Yuan menjadi tahun ke-1 masa Ganlu. Sima Zhao menjadi komandan seluruh pasukan kekaisaran dan kemanapun dia pergi selalu disertai oleh 3.000 prajurit bersenjata lengkap ditambah 100 pasukan kavaleri. Seluruh kekuasaan pemerintahan berada di tangannya dan semua permasalahan harus selalu melalui dirinya. Rencana untuk mengambil alih kekuasaan selalu berada dalam pikirannya dan pertanyaannya itu suatu kali secara terang dua-an ditanyakan oleh Jia Chong anak dari Jia Kui. Jia Chong memegang jabatan sebagai penasehat tinggi di Istana Perdana Menteri. Jia Chong berkata, Tuan, seluruh kekuasaan sekarang telah berada di dalam tanganmu dan seluruh negeri sekarang hidup dengan damai. Yang kurang hanya tinggal dirimu untuk menjadi kaisar dan kau harus mengetahui siapa saja yang mendukungmu dengan rencana ini. Sima Zhao berkata, ini telah menjadi pikiranku untuk waktu yang lama. Kau dapat menjadi utusanku menuju timur untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka. Kau dapat berpura-pura menjadi utusanku berterima kasih kepada pasukan kita di sana yang telah memenangkan perang. Ini akan menjadi alasan yang bagus. Segera Jia Chong pergi menuju selatan Sungai Huai di Maan di sana dia bertemu dengan Zhuge Dan. Zhuge Dan ini berasal dari Nan Yang dan merupakan sepupu dari Zhuge Liang. Zhuge Dan pergi ke WI untuk mencari pekerjaan tetapi hanya mendapatkan jabaran kecil ketika Zhuge Liang masih menjadi Perdana Menteri di Su. Setelah kematian Zhuge Liang, karir Zhuge Dan meningkat dengan tajam. Dia sekarang menjadi bangsawan Gao Ping dan juga komandan seluruh pasukan timur. Jia Chong bertemu dengan Zhuge Dan dan meminta dia untuk mengatakan pada pasukannya bahwa Perdana Menteri mengucapkan terima kasih pada mereka. Akhirnya perjamuan besar diadakan, dan ketika Jia Chong dan Zhuge Dan sudah terlena oleh arak maka Jia Chong mulai bertanya mengenai pandangan Zhuge Dan. Jia Chong berkata, Belakangan ini dulu yang banyak yang menceritakan tentang kelemahan Kaisar dan ketidakmampuannya memimpin. Sekarang General Simazawa datang dari keluarga yang terpandang dan telah megabi lama sekali ke Pda WI. Jasa-jasanya dan kebajikannya telah setinggi langit dan dia adalah orang yang tepat untuk memimpin Nga I. Bagaimana menurut pendapatmu? Tetapi Zhuge Dan menolak pandangan itu dan sebaliknya dia berkata, Kau anak Jia Kui Komandan Ye Uzo dan keluargamu telah menerima banyak kebaikan dari WI. Berani sekalu kau membicarakan pemerontakan. Jia Chong berkata, Aku hanya mengatakan apa yang orang-orang lain katakan. Zhuge Dan berkata, Jika negara sedang dalam kesulitan maka kita seharusnya membantunya dan menegakkan fondasi negara walaupun artinya kita harus mati. Jia Chong tidak berkata apa-apa lagi dan dia segera kembali untuk bertemu dengan Simazawa. Bedebah itu kata Simazawa dengan marahnya. Zhuge Dan ini sangat populer di selatan dan jika dia didiamkan terlalu lama maka akan menjadi masalah nanitnya buat kita. Simazawa akhirnya mulai mengambil beberapa langkah. Dia menulis surat pada Ye Uet Shen, pelindung kekaisaran wilayah Yang Zou dan mengiring utusan pada Zhuge Dan untuk membuatnya sebagai menteri pekerjaan umum. Hal ini artinya Zhuge Dan harus datang ke ibu kota. Tetapi Zhuge Dan telah tahu bahwa hal ini adalah jebakan dan dia kemudian menginterogasi utusan itu yang mengatakan padanya bahwa Ye Uet Shen mengetahui semua permasalahan ini. Bagaimana dia bisa tahu? General Simazawa mengirimkan surat pribadi kepadanya. Utusan itu akhirnya dihukum mati. Kemudian Zhuge Dan berkata pada orang-orang kepercayaannya dan meminta mereka membawa pasukannya mengikutinya ke Yang Zou. Ketika sampai di tempat itu dia melihat bahwa gerbang kota ditutup dan ketika dia memanggil untuk dibukakan tidak ada yang menjawab. Berani sekali Ye Uet Shen memperlakukanku seperti ini kata Zhuge Dan. Dia memerintahkan pasukannya untuk membuka paksa gerbang itu. Sepuluh jenderalnya turun dari kuda dan bersama seratus perurit lainnya berusaha untuk menyeberangi parit-parit dan menaiki tembok benteng itu. Mereka berhasil membunuh siapa saja yang menghalanginya dan membukakan gerbang kota bagi Zhuge Dan. Pasukan Zhuge Dan yang lainnya akhirnya masuk dalam kota dan membakar rumah-rumah di sana dalam perjalanannya menuju kediaman Ye Uet Shen. Ye Uet Shen bersembunyi di atas menara jagam tetapi Zhuge Dan menerobos masuk tempat itu dan setelah bertemu Ye Uet Shen dia berkata, Ayahmu, Ye Uet Jing menikmati kebaikan Wei tetapi kau membayar kebaikan itu dengan membantu pemeberontak Sima Zhao. Sebelum Ye Uet Shen dapat berkata apa-apa, Zhuge Dan langsung membunuhnya. Kemudian dia mengirim surat keluoyan ING menjelaskan secara detail kesalahan dua Sima Ye dan dia mempersiapkan pasukannya untuk bertempur. Dia mengumpulkan seluruh pasukan dan seluruh milisi di daerah selatan Wei sehingga berjumlah seratus ribu prajurit serta empat puluh ribu lagi dari pasukan Ye Uet Shen yang sudah dibunuhnya. Dia jege mengirim penasehatnya, Wu Gang menuju Wu untuk meminta bantuan dan mengirimkan Zhuge Jing sebagai jaminannya atas niat baiknya. Pada saat ini San Jun telah meninggal dan adiknya San Chien menjadi Perdana Menteri Di Wu. San Chien adalah orang yang sangat kejam dan emosional, dia telah membunuh banyak pejabat dalam jalannya mendapatkan kekuasaan. Beberapa di antara pejabat yang dibunuhnya adalah Jenderal Teng Ye I En, Jenderal Lu Ju dan Menteri Wang Jun. Kaisar Wu, San Liang yang walaupun sangat pandai tetapi sekarang tidak berdaya dalam cengkaraman kekuasaan San Chien. Utusan Zhuge Dan, Wu Gang membawa Zhuge Jing ke kediaman San Chien di Sido, di sana dia ditanyakan maksud kedatangannya. Wu Gang menjelaskan, Zhuge Dan adalah sepupu dari Zhuge Liang. Zhuge Dan telah lama berada di Wei dan melihat Sima Zhao ingin memerontak dan menekan rakyat. Dia ingin menghukum Sima Zhao tetapi pasukannya tidak cukup kuat dan dia memohon bantuan dari Wu. Untuk menunjukkan kesungguhannya dia mengirimkan anaknya Zhuge Jing sebagai tanda niatan baik ini. Permintaan Wu Gang akhirnya dipenuhi dan San Chien mengirim 70 ribu prajurit Wu di bawah pimpinan Kuan Ye I dan Kuan Duan sebagai komandan serta Ye U Kuan, Teng Zi dan ZHU Ye I sebagai jenderal pembantu komandan. Dia juga menunjuk Wen Qin sebagai penasehat militer untuk ekspedisi ini. Mereka bergerak melalui tiga arah untuk menyerang Ma Yi. Wu Gang kembali ke Shou Chan untuk melaporkan keberhasilannya. Zhuge Dan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia mempersiapkan pasukannya untuk perang kali ini. Sementara itu di Luoyang, surat dari Zhuge Dan membuat si Ma Zhao marah, dia berharap untuk dapat segera mengirimkan pasukannya sebagai pembalasan dendam, tetapi Jia Chong meminta tuannya bersabar dan bertindak hati-hati. Tuanku, kau baru saja mendapatkan kekuasaanmu dari kakakmu. Dan orang-orang masih belum cukup untuk dapat melihat kebajikanmu. Jika kau meninggalkan ibu kota dan ada pemberontakan lagi maka kau akan kehilangan semua hal ini. Lebih baik kau meminta ibu Suri dan Kaisar untuk juga turut pergi dalam ekspedisi ini, setelah itu maka kita tidak perlu takut apapun, kata Jia Chong. Rencanamu adalah rencana yang baik, kata si Ma Zhao. Si Ma Zhao akhirnya pergi menuju istana dan mengusulkan pada ibu Suri dengan berkata, Zhuge Dan sekarang memberontak dan aku ingin menghukumnya. Aku harap kau mau menemaniku dalam ekspedisi ini seperti Kaisar sebelumnya lakukan. Ibu Suri ketakutan tetapi dia tidak berani menolak dan keeskokkan harinya dia meminta Kaisar Chao Mau untuk ikut juga. Kaisar Chao Mau berkata, Jenderal, kau adalah komandan seluruh pasukan dan kau dapat mempergunakan mereka sekehendakmu. Mengapa kau meminta aku untuk ikut dalam ekspedisi ini? Si Ma Zhao menjawab, yang mulia salah jika menolaknya. Leluhur yang mulia telah melintasi seluruh negeri ini dan berharap dapat menyatukan dunia dalam satu kepemimpinan. Di mana saja ada lawan yang sebanding maka mereka pasti akan pergi untuk melawannya. Yang mulia harus mengikuti contoh itu dan membersihkan seluruh negeri dari para pemerontak. Aku harap yang mulia tidak takut. Kau mau yang takut pada kekuasaan si Ma Zhao akhirnya setuju dan segera titah dikeluarkan bagi setiap komandan untuk memobilisasi pasukan. Akhirnya terkumpulah pasukan sebanyak 260.000 prajurit. Wen Ji memimpin pasukan utama di depan sedangkan Chan Kian menjadi wakilnya. Si Bao diangkat menjadi inspektur pasukan dan Zhou Cai menjadi pemimpin pasukan pelindung Kaisar. Pasukan besar itu segera bergerak ke selatan. Z-H-U-Y-I, pemimpin pasukan Wu adalah yang pertama berhadapan dengan pasukan Wei dan kedua belah pasukan membentukkan formasinya. Z-H-U-Y-I lalu berkuda ke depan pasukannya untuk menantang pasukan Wei. Wen Ji menjawab tantangan itu dan hanya dibutuhkan tiga jurus saja sebelum akhirnya Z-H-U-Y-I mundur. Tang Ji kemudian maju mengantikan Z-H-U-Y-I tetapi dapat dikalahkan juga oleh Wang Ji. Setelah mengalahkan mereka berdua, Wen Ji memerintahkan pasukan Wei untuk menyerang langsung. Pasukan Wu akhirnya dapat dikalahkan dan harus mundur sejauh Tiga Noli dan berkemah di sana. Mereka mengirim kabar kekalahannya ke Zhou Chan. Zuge dan Di Zhou Chan segera memimpin pasukannya untuk mengabungkan kekuatan Deng Na Wen Kin dan kedua anaknya, Wen Yang dan Wen Hu. Mereka kemudian bergerak langsung menuju pasukan utama Sima Zhao. Memobilisasi tentara, Jiang Wei menyerang Chang Chang. Mendengar ancaman pemberontakan ini, Sima Zhao meminta saran dari dua pejabat tingginya, penasehat PXU dan asisten Panglima Istana Kaisar Zhong Hui. Zhong Hui berkata, pasukan Wu membantu musuh kita karena dijanjikan keuntungan dan oleh karena itu kita juga dapat mempengaruhi mereka dengan keuntungan yang lebih besar lagi. Sima Zhao setuju dengan usulan itu dan dia mengirim utusan membawa perjanjian ke Wu. Dia juga mengirimkan si Bao dan Zhou Cai untuk membawa pasukan dan bersembunyi di dekat Zhou Chan. Seperti yang telah diperintahkan Sima Zhao, Wen Ji dan Chen Qian menjadi komandan pasukan veteran, Chang Zhu memimpin 30.000 prajurit untuk menantang bertempur sementara Chen Jun membawa beratus-ratus ribu kereta persediaan untuk mendukung operasi militer kali ini. Sebenarnya banyak dari barang-barang ini akan ditinggalkan untuk menarik perhatian musuh yang ingin menjarahnya sehingga pasukan-pasukan Wu dapat menyerang ketika mereka tidak siap. Pada hari itu Zhuge dan memimpin pasukan di tengah, sementara Zhuge dan Wan Kin memimpin pasukan di kanan dan kiri. Setelah formasi pasukan diatur, Zhuge dan melihat ke arah pasukan musuh dan dia lihat di tengah pasukan Wu banyak sekali kereta-kereta persediaan. Kemudian dia memimpin pasukannya untuk menyerang, dan Chang Zhu seperti yang telah diperintahkan segera mundur dengan meninggalkan banyak barang-barang persediaan pasukan Wu. Pasukan Wu dan Zhuge dan langsung menjarah barang-barang itu ketika mereka melihatnya sehingga mereka melupakan bahwa mereka sedang bertempur. Sementara hal itu sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara ledakan dan dari kiri serta kanan muncul si Bao dan Zhou Chai menyerang pasukan Wu dan Zhuge dan yang sedang asik menjarah. Zhuge dan berusaha untuk keluar dari kepungan tetapi pasukan lain di bawah Wang Ji dan Chen Kian tiba dan pasukannya mengalami korban yang besar. Kemudian datanglah si Mazao dan pasukan utamanya, dan Zhuge dan akhirnya terpaksa mundur ke Soe Chan di mana dia segera menutup gerbang kota dan mempersiapkan pertahanan. Pasukan Wu langsung memutari kota itu dan mengepungnya, sementara pasukan Wu mundur ke kemah mereka di Anfeng. Pasukan Kaisar pada saat itu berkemah di Xiang Chang. Kemudian Zhuge dan telah dikalahkan tetapi kota di mana dia bertahan sekarang sangat sulit ditaklukan. Kota itu memiliki persediaan yang cukup, pasukan Wu juga tidak terlalu jauh dari tempat ini dan dapat memberikan bantuan jika kita menyerang kota itu. Pasukan kita telah mengepung seluruh kota yang berarti pasukan musuh di dalam kota akan bertahan untuk waktu yang sangat lama atau mereka akan menyerang keluar mati-matian untuk menembus pengepungan ini. Jika mereka menyerang maka pasukan Wu juga akan menyerang dan ini membuat posisi kita sulit karena diserang dari dua arah, oleh karena itu aku usulkan bahwa kita hanya menyerang dari tiga sisi saja dan biarkan gerbang selatan terbuka agar pasukan di dalam kota dapat melarikan diri. Jika mereka melarikan diri kita dapat mengirim pasukan kavalri ringan untuk mengejar mereka. Pasukan Wu tidak memiliki persediaan yang cukup untuk perang yang panjang. Mereka tidak akan menampung seluruh pasukan Zhuge dan Yang kabur dan kita hanya perlu menjaga mereka saja untuk tidak menyerang ketika kita mengepung kota. Kau benar-benar Zhang Liangku. Nasihatmu sungguh luar biasa kata Sima Zhao memuji Zhong Hui. Komandan Wang Ji yang mengepung gerbang selatan diperintahkan mundur. Tetapi dikemahu di Anfeng perdebatan lain sedang terjadi. Sun Chen berkata pada General Zhuge, jika kita tidak dapat melewati Zhou Chan bagaimana kita berharap dapat menyerang dataran tengah? Sekarang kau harus pergi membawa pasukanmu dan menang karena kekalahan artinya sama dengan mati. Zhui kembali ke kemahnya dan berbincang dengan Yeu Kuan. Yeu Kuan berkata, gerbang selatan dari Zhou Chan tidak dikepung musuh dan aku akan memimpin sebagian dari pasukanku untuk membantu Zhuge dan. Kemudian kau menantang pasukan Wu bertempur dan kami akan membantumu dari dalam kota sehingga kita akan menjepit pasukan Wu dari kedua sisi. Zhui berpikir bahwa rencana ini baik sekali dan Kuan Yei, Kuan Duan dan Wan Kin bersedia untuk ikut ke dalam kota dan menjalankan rencana ini. Pasukan Wu akhirnya berhasil sampai di gerbang selatan dan masuk ke dalam kota. Ketika hal ini dilaporkan pada Sima Zhao, dia berkata, ini adalah rencana musuh untuk menyerang kita dari dua arah. Akhirnya dia memanggil Wang Ji dan Chen Qian serta memberitahukan pada mereka untuk membawa 5.000 prajurit masing-masing dan bersembunyi di jalan utama yang akan dilewati pasukan Zhui. Mereka diperintahkan untuk menyerang pasukan belakang Zhui untuk membuat kekacauan. Zhui membawa pasukannya menuju kota Shouchon ketika tiba-tiba dia mendengar bunyi pasukan lain tiba di belakangnya. Pasukan Zhui yang terkejut atas serangan ini tidak siap untuk melakukan perlawanan dan akhirnya banyak yang melarikan diri, akhirnya Zhui terpaksa kembali ke Anfeng. Ketika Sun Qian mendengar kekalahan ini dia sangat marah. Apa gunanya seorang pemimpin yang selalu saja kalah? Dia menghukum Zhui dengan hukuman mati dan dia memarahi Kuan Wei anak dari Kuan Duan dan berkata, Jika kau tidak memukul mundur pasukan Wei ini maka jangan sampai aku melihat mukamu lagi ataupun ayahmu. Kemudian Sun Qian kembali ke ibu kota Jianie. Ketika hal ini diketahui di perkemahan pasukan Wei, Zong Hui berkata pada tuannya, sekarang kota Shouchon dapat diserang karena Sun Qian telah pergi dan sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka yang terkepung untuk lolos. Serangan membabi buta kemudian dimulai. Kuan Wei berusaha mati-matian untuk membuat jalan menuju ke kota Shouchon, tetapi dia melihat bahwa Shouchon sudah terkepung dengan rapat dan tidak ada harapan baginya untuk berhasil. Akhirnya dia pergi dan menyerah pada Sima Zhao, yang kemudian dia diperlakukan dengan sangat baik dan diberikan pangkat jenderal. Karena terkesan oleh kebaikan Sima Zhao, Kuan Wei menulis surat pada ayahnya, Kuan Duan dan pamannya, Kuan Yei agar mereka mau mengikutinya dan menyerah pada Sima Zhao. Akhirnya Kuan Yei dan Kuan Duan dengan beberapa ribu tentaranya keluar dan menyerah pada Wei. Di dalam kota Zuge dan sangat sedih mengetahui keadaannya. Kedua penasehatnya, Jiang Ban dan Jia Oyei datang kepadanya dan berkata, Makanan di dalam kota telah menipis dan pasukan kita sungguh banyak. Hal ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Jenderal, kau harus membiarkan pasukan Wu keluar dan mencoba bertempur habis duaan dengan pasukan Wei. Zuge dan kemudian marah pada mereka. Kenapa kalian menyerahkan padaku untuk menyerang padahal aku sedang berpikir untuk mempertahankan kota ini sampai titik darah penghabisan. Jika kalian menyarankan hal itu lagi maka kalian akan mati sebagai pengkhianat. Kedua penasehat itu pergi dan di luar mereka saling berkata satu dengan yang lainnya, Dia telah kalah. Tanda seru. Kita tidak dapat melakukan yang lainnya kecuali menyerah jika kita tidak mau mati. Malam itu Jiang Ban dan Jia Oyei kabur melalui tembok kota dan menyerah, Keduanya diberikan jabatan oleh Simazau. Banyak prajurit di dalam kota memilih Unut mencoba menyerang keluar tetapi tidak ada yang berani mengatakan hal itu di hadapan Zuge dan. Sementara itu Zuge dan melihat bahwa pasukan Wei membangun tembok tinggi untuk mengantisipasi banjir musiman dari Sungai Huai. Banjir ini adalah harapan Zuge dan satu-satunya yang memerintahkan pasukannya untuk mencoba menghancurkan tembok yang sedang dibangun pasukan Wei itu. Tetapi kenyataannya musim gugur kali itu sangat kering dan sungai tidak meluap. Sementara itu juga di dalam kota, pasukan Zuge dan sudah kehabisan bahan makanan dan segera bahaya kelaparan sudah terlihat di depan muka. Wenkin dan anak-anaknya berusaha menjaga disiplin pasukan, tetapi mereka juga melihat satu demi satu prajurit berjatuhan karena tidak cukup makanan. Wenkin kemudian menghadap Zuge dan untuk mengajukan sebuah rencana. Dia berkata, pasukan Wu harus dikirim keluar untuk menghemat makanan. Sarannya itu membuat Zuge dan sangat marah. Apakah kamu mau membunuhku dengan memintaku mengirim pasukan Wu untuk pergi? Wenkin akhirnya dihukum mati. Kedua anaknya, Wenyang dan Wenhu sangat marah. Mereka kemudian membunuh siapa saja yang ditemuinya sampai ke gerbang kota, kemudian mereka keluar dari kota dan menyerah pada Wei. Di perkemahan Wei, Sima Zhao tidak lupa pada apa yang telah diperbuat Wenyang dahulu ketika dia seorang diri menahan seluruh pasukan Wei. Pada awalnya Sima Zhao ingin menghukum mati Wenyang tetapi Zhong Hui mengusulkan lain. Yang menentangmu adalah ayahnya, Wenkin. Tetapi dia telah meninggal sekarang dan kedua anaknya datang kepadamu karena ingin membalas dendam. Jika kau membunuh mereka yang menyerah maka kau hanya akan memperkuat semangat orang-orang yang bertahan di dalam kota. Karena melihat bahwa alasan ini masuk akal maka Sima Zhao menerima penyerahan diri keduanya. Wenyang dan Wenhu dibawa masuk ke dalam tenda Sima Zhao dan di sana mereka ditenangkan dengan kata-kata yang manis dan juga diberikan hadiah serta gelar kebangsawanan. Sima Zhao juga mengangkat mereka menjadi jenderal. Setelah berterima kasih, mereka berdua kemudian berkuda ke depan gerbang kota dan berteriak, kami telah menerima banyak kebaikan dari Tuan Sima Zhao, yang tidak saja mengampuni kesalahan kami tetapi juga memberi banyak hadiah. Kenapa kalian tidak menyerah saja? Ketika yang lainnya mendengar hal ini, mereka berkata satu dengan yang lainnya, Wenyang adalah musuh Sima Zhao tetapi dia dapat diampuni dan diperlakukan dengan baik. Akhirnya pemikiran untuk menyerah mulai menyebar di antara mereka. Ketika Zuge dan mendengar hal ini, dia sangat kesal dan mengamati siang maupun malam mereka dua yang tampaknya ingin menyerah. Dia membunuh banyak orang yang dicurigainya untuk mempertahankan otoritasnya. Zhonghui mendengar apa yang terjadi di dalam kota dan dia berkata pada Sima Zhao bahwa saat untuk menyerang kota telah tiba. Sima Zhao sungguh senang dan dia memerintahkan pasukannya Unut, menyerang dengan janji dua hadiah yang besar. Pasukan Ngei menyerang kota dengan sangat dasyatnya. Komandan gerbang utara, Zheng Xuan berhianat dan dia membukakan gerbang kota untuk pasukan WI. Ketika Zuge dan mendengar musuh telah masuk ke dalam kota, dia memanggil pengawalnya dan berwaha untuk melarikan diri. Dia mengambil jalan kecil menuju gerbang selatan di Maan dia bertemu Komandan Hu Fen yang menjaga gerbang selatan. Hu Fen ini juga berhianat dan dia membunuh Zuge dan serta menahan seluruh pengikutnya. Wang Ji berusaha masuk dari gerbang barat di Maan di sana dia bertemu dengan General Wu, Ye Wu Kuan. Kenapa kau tidak menyerah tanya Wang Ji? Dimanakah ada yang mengatakan aku harus menyerah sementara perintahku adalah mempertahankan kota ini? Kemudian dia melepaskan helmnya dan dia berkata, kematian yang paling diinginkan setiap prajurit adalah gugur di medan perang. Selesai mengatakan itu dia mengambil kedua pedangnya dan dia membunuh siapa saja dengan membabi buta, dia membunuh peluhan prajurit Unai dan melukai peluhan lainnya sebelum akhirnya dia sendiri tewas karena terlalu banyak kehilangan darah akibat luka duanya. Ketika Simazawa memasuki kota dia memerintahkan agar seluruh keluarga Zuge dan dihukum mati. Beberapa pengawal Zuge dan ada yang tertangkap hidup-hidup oleh Simazawa dan mereka ditawarkan untuk menyerah. Mereka semua menolaknya dan berkata, kami lebih baik mati mengikuti tuan kami daripada menyerah. Mereka semua digiring keluar kota untuk dipenggal, tetapi Simazawa memerintahkan agar mereka dipenggal secara terpisah satu dengan yang lainnya dan pada saat terakhir sebelum hukuman. Dilaksanakan agar mereka diminta sekali lagi untuk menyerah agar diampuni. Tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah dan mereka semua akhirnya dihukum penggal. Karena tergerak dengan hal ini akhirnya Simazawa menguburkan mereka semua dengan penuh hormat dan seraya berkata, jika saja di Wai lebih banyak orang seperti mereka. Seluruh pasukan Wai yang tersisa akhirnya menyerah kepada Simazawa. Kemudian Wai Iksu berkata, orang tua dan anak-anak dari prajurit-prajurit ini hidup di sekitar sungai Huai. Jika kau melepaskan mereka maka mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing dan mereka akan mengadakan pemberontakan lainnya lagi. Care yang terbaik adalah untuk membunuh mereka semua. Tetapi Zhong Hui berkata, jangan lakukan hal itu ketika di masa lalu orang-orang melakukan perang, kebijakan mereka adalah untuk menyatukan seluruh negara dan oleh karena itu mereka hanya membunuh otak dari pemberontakan. Akan sangat tidak manusiawi jika kita membunuh mereka semua. Lebih baik biarkan mereka kembali ke rumahnya masing-masing sebagai bukti kemurahan hati tuan kita. Aku rasa saran itu baik sekali, kata Simazawa. Akhirnya seluruh pasukan Wu dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke rumah mereka masing-masing. Nekzi tidak berani kembali ke Wu karena takut akan dihukum mati Sanchen, akhirnya dia mengikuti Simazawa dan memblot ke Wu. Seluruh daerah di Sungai Hui telah tenang sekarang dan Simazawa memutuskan kembali ke ibu kota. Baru saja mereka masuk kembali ke ibu kota, tiba-tiba utusan istana datang tergesa-gesa menemui Simazawa, Jiang Wei, general dari Su menyerang Chang Chang dan mengacaukan jalur suplai kita di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya.